Capaian pembelajarannya, subcapaian pembelajarannya, mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk dokumentasi tahap perencanaan dari asuhan keperawatan. Seperti kita ketahui bahwa skema atau komponen atau prinsip dokumentasi itu adalah proses keperawatan. Saya sudah dapat nilai UTS-nya. Mohon maaf kemarin saya tidak bisa ikut mengawal karena sudah ada di Jogja. Untuk RKI relatif bagus ya. Nah ini di kelas 2B ada yang cuma benar 6 dari 35 soal. Itu saya bingung tuh. Gimana belajarnya ya? 6-10 itu ada di kelas 2B nilai tertinggi yang terendah. Di 2A terendahnya ada yang mencapai 11. Kalau di RKI itu terendahnya 14 atau 15. Dari 35. Nah ini nanti khusus nih kan tahu nilainya langsung ya. Yang 6-10 itu tolong nanti menghubungi saya gitu. Kenapa bisa sampai begitu? Nah kalau kita lihat prinsip dokumentasi atau fokus dokumentasi asuhan perawatan itu adalah proses perawatan maka dokumentasinya juga harus mencakup dokumentasi pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Anda bisa lihat di sini ya. Tahap-tahap itu nanti karyanya. Kamu balikin 50. Jadi di sini dilihat ketahuan tahap pengkajian itu mengumpulkan data dan seterusnya. Diagnosa Anda harus menganalisa data. Kemudian sampai memformulasi pernyataan diagnosa. Ini mudah-mudahan kemarin dengan Bu Evi sudah sampai tahu bagaimana menuliskan diagnosa keperawatan. Termasuk formatnya yang disebut problem list. Demikian juga pengkajian. Itu ada pengkajian data dasar, ada pengkajian data fokus. Kemudian bagaimana menuliskan data, ada yang sifatnya checklist, ada yang sifatnya naratif, dan seterusnya. Nah sekarang dokumentasi tahap perencanaan itu ada minimal 3 bagian ya. Nanti dilihat di dalam bagaimana daftar prioritas masalah atau diagnosa keperawatan itu ditulis di problem list. Kemudian nanti di format perencanaan yang sering dikenal dengan nursing care plan form. Itu minimal harus mencakup diagnosa yang sudah prioritas, kemudian formulasi tujuan atau hasil yang diharapkan, serta rencana tindakan atau intervensi. Itu minimal 3. Ada yang mengatakan masuk evaluasi, tapi evaluasi nanti... Tersendiri ada di tahap implementasi dan tahap evaluasinya sendiri. Dokumentasi berikutnya. Nah implementasi, terus sampai evaluasi. Nah ini gambarannya. Kalau tahap perencanaan, itu harus melibatkan pasien. Menetapkan masalah keperawatan. Kemudian merumuskan tujuan juga harus didiskusikan dengan pasien. Ini ada contoh di sini, pasiennya dengan masalah tidak efektifnya jalan nafasnya. Tujuannya restore pemulihan efektifnya jalan nafas, pola nafas, dan ventilasi paru. Ini didiskusikan bersama pasien. Kemudian kriteria outcome-nya apa? Kriteria outcome-nya itu merupakan bagian dari rumusan tujuan asuhan, goals. Kemudian diskusi juga dengan pasien. Tindakan apa yang harus dilakukan. Di sini contohnya tindakannya apa nih? Tidak hanya batuk saja, deep breathing exercise tiga kali sehari. Fluid intake memberikan cairan 3.000 ml per hari dan daily postural drainase dengan teknik chest fisioterapi misalnya. Setiap hari melakukan satu kali misalnya. Itu didiskusikan sama pasien. Jadi menetapkan tujuan sesuai masalah, tiap masalah. Kemudian menyepakati intervensi keperawatannya apa. Nah ini proses keperawatan itu bukan merupakan tahapan-tahapan yang terpisah. Tahapan-tahapan yang saling overlapping. Yang kuncinya ada di critical thinking. Berpikir kritis. Critical thinking, critical judgment. Itu harus dimiliki oleh perawat untuk bisa memberikan asuhan dengan pendekatan proses keperawatan. Kemudian ini critical thinking-nya di setiap tahap. Nanti silakan dibaca. Jadi lima tahap proses perawatan ini sebagai metode pemecahan masalah yang rasional. Ilmiah. Iya. Ajar. Wikumen. Unsurlah. Nih. Warnanya cuma hijau. Tengah pembunyi lah. Yang krem-krem udah nggak ada. Di miet dulu dong. Mana nih mietnya. Gambar itu di bawah. Bawahnya lagi pasak itu. Ini tinggi. Oh iya sini. bold-da. 10 tahun paling tinggi. di hoo. Tengah- Cengah. Terima kasih. Terima kasih. Lihat tahap perencanaan ya. Ini lima tahap kan yang overlapping. Di perencanaan itu yang pertama harus dilakukan adalah prioritas masalah atau diagnosa perawatan. Saya enggak mengulang lagi ya. Cara prioritas masalah itu ada lima kriteria ya. Memenuhi kebutuhan dasar, terus apalagi nilai pasien atau apa ada lima itu. Kemudian setelah ada masalah atau diagnosa perawatan diprioritaskan, dibuat daftar, setiap diagnosa itu dirumuskan tujuan dan outcome-nya. Tujuan atau outcome. Kemudian setelah ada tujuan outcome, perawat harus memilih intervensi keperawatan sesuai dengan tujuan atau outcome yang diharapkan. Setelah itu perawat menulis intervensi-intervensi keperawatan. Ini tahap planning. Bagaimana mengembangkan perencanaan asuan perawatan? Yang pertama, mahasiswa, perencanaan asuan perawatan itu adalah blueprint. Jadi perawat kalau mau membagi tugas ke anggota timnya, seandainya lima pasien misalnya dirawat oleh tim perawat yang isinya tiga orang. Satu ketua tim, dua anggota. Cara membagi tugas itu pakai NJP. Nanti overrun juga pakai NJP, handover, pedoman. Kemudian memberikan asuhan kepada pasien, juga pedomannya adalah NJP. NJP itu nursing care plan, perencanaan asuan perawatan. Jadi tahap perencanaan ini betul-betul merupakan pedoman kerja, perawat dan timnya. Juga sebagai pedoman mengevaluasi kenapa, apakah tujuannya tercapai atau belum, dan seterusnya. Jadi sangat penting tahap perencanaan asuan perawatan. Nah bagaimana mengembangkannya? Yang pertama, rencana asuan perawatan yang kita susun itu harus sesuai dengan standar pelayanan asuhan keperawatan yang ada. Nanti ada contoh satu standar asuhan keperawatan yang ada, tapi dalam bentuk checklist kelihatannya. Nanti saya kasih permen kes nomor 10 atau 12 gitu ya, tahun 2017. Waktu kami, saya di Kementerian Kesehatan, itu berhasil menyusun standar pelayanan asuhan perawatan di 12 bidang kehususan. Atau 12 rumah sakit kehususan, karena saat itu saya jadi pimpinan pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus ya, di Kementerian Kesehatan. Jadi kayak rumah sakit jantung, kanser, rumah sakit jiwa, rumah sakit anak, kusta. Itu kita udah buatkan standar-standar pelayanan asuhannya. Dan kita harapkan standar ini dipergunakan oleh rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan keperawatan. Jadi perencanaan itu harus sesuai dengan standar pelayanan. Yang kedua, harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur-prosedur. Kebijakan ini lebih ke arah peraturan di rumah sakit. Misalnya, siapa yang harus menyusun perencanaan? Itu tidak semua perawat menyusun perencanaan asuhan perawatan. Yang boleh menyusun itu adalah ketua tim kalau metode pemberian asuhan perawatannya pakai tim. Tapi kalau metodanya pakai perawat primer, nanti Anda belajar di manajemen ya. Maka yang boleh menulis perencanaan itu perawat primernya. Atau secara umum, yang boleh menulis perencanaan asuhan perawatannya. Tidak boleh semua perawat. Kemudian prosedur-prosedur yang diperlukan untuk menyusun perencanaan adalah SOP contohnya. Standar cooperating prosedur. Misalnya tadi ada tindakan chest physiotherapy dada. Maka harus diambil itu, SOP chest physiotherapy dada. Itu dipakai sebagai pedoman untuk mengembangkan perencanaan asuhan perawatan. Karena nanti berdasarkan standar ini, diketahui perawat mana yang boleh melakukan. Tidak semua perawat boleh melakukan semua intervensi keperawatan. Itu ada level-levelnya. Kalau D3 apa, nurse apa. Kalau klinik 1 apa, klinik 2, 3, ada 5 level perawat klinik. Itu beda-beda kewenangannya untuk melakukan intervensi keperawatan. Itu ditetapkan di kebijakan dan prosedur. Kemudian untuk konten perencanaan asuhan keperawatan itu minimal. Tiga sebenarnya. Problem yang sudah diprioritaskan. Kemudian tujuan, goals, atau hasil, outcome yang diharapkan. Yang ketiga adalah nursing intervention. Atau intervensi-intervensi keperawatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Kalau tujuan tercapai berarti problemnya teratasi. Ada yang menambahkan evaluasi dalam bentuk kriteria. Tapi jarang dipergunakan di rumah sakit. Itu hanya untuk nanti selama Anda belajar itu diminta itu ada kriteria. Tujuan kriterianya apa, tindakan rasionalnya apa. Itu hanya dalam proses pembelajaran. Student. Kalau sudah di lapangan, rasional dan kriteria itu tidak ditulis. Yang keempat, format-format untuk perencanaan asuhan keperawatan. Format perencanaan asuhan keperawatan di setiap rumah sakit atau agensi. Boleh saja beda-beda. Namun demikian, harus isi format tersebut. Atau bentuk format tersebut harus ada tiga, minimal tiga bagian masalah yang sudah diprioritaskan, goal atau hasil yang diharapkan, dan intervensi. Formatnya boleh macam-macam. Nanti di praktek saya sudah pinjamkan contoh format asuhan keperawatan. Kelima, rencana keperawatan untuk student. Khusus di buku Fundamentals itu. Untuk student mahasiswa, format rencana asuhan keperawatan itu tadi. Ada evaluasi dalam bentuk kriteria hasil di setiap tujuan, dan ada rasional di setiap intervensi. Kemudian, computerized care plan. Computerized care plan ini nanti belajarnya sama. Bu Gita, kalau tidak salah, ada dokumentasi yang berbasis IT. Sebaiknya memang rencana asuhan keperawatan ini secara komputer, supaya mudah dibuka, mudah dipergunakan. Tidak harus menulis dulu, tidak harus ingin. Nah, ini contoh standar di luar ya. Kalau di kita lebih banyak narasi. Di luar itu standarnya terdiri dari etiologi problem, hasil yang diharapkan, kemudian nursing intervention. defining karakteristik ini adalah karakteristik dari diagnosa keperawatan, atau yang disebut data fokusnya. Ini contoh saja, nanti Anda bisa lihat. Kemudian, ini contoh nursing care plan. diagnosa keperawatan di atas, yang sudah diprioritaskan. Ini contohnya ineffective airway clearance. Tidak efektifnya jalan nafas hubungan dengan penumpukan skresi. Dan sempitnya ekspansi paru. disebabkan karena kekurangan cairan, nyeri, dan kelelahan tinggi. Goalnya, hasil yang diharapkannya adalah ini intervensinya dan rasional. Nah, ini untuk student, karena dia mempergunakan rasional dari setiap intervensi. Kalau di rumah sakit, ini kolom rasional tidak ada. Ini contoh, nanti dibaca dengan cermat, dipelajari. Nah, pendomen menulis rencana asuan perawatan yang pertama, harus ada tanggal dan tanda tangan. Kapan rencana itu dibuat, dan tanda tangan yang membuat perencanaan. Itu harus. Karena rencana ini adalah blueprint. Pedoman, aktivitas, praktek keperawatan yang mempergunakan pendekatan nursing proses. Yang kedua, mempergunakan kategori utama. Tadi, tiga. Nursing diagnosis yang sudah diprioritaskan, tujuan atau hasil yang diharapkan, dan nursing intervention. Nah, evaluasi ini bervariasi minimal tiga kategori utama. Kemudian, yang ketiga, mempergunakan standar. Jadi, ini mempergunakan standar abreviasi. Standar singkatan-singkatan. Jadi, misalnya, kalau tiga kali sehari, Q3H. Jadi, tidak dituliskan, dilakukan tiga kali sehari. Tidak kalimat panjang. Tapi, mempergunakan singkatan-singkatan yang memang sudah merupakan simbol atau kata-kata kunci bagi tenaga kesehatan. Jadi, tidak di... Tiga kali, tidak pakai kalimat. Kemudian, be specific. Fokus. Nah, saya lihat kelemahan mahasiswa sekarang membuat rencana tindakan keperawatannya itu umum. Misalnya, di buku ditulis memberikan support, dukungan. Supportnya, bentuknya apa sih? Ada di samping pangseh, atau siap kalau di bel ada, atau apa? Itu tidak boleh seperti itu. Intervensi harus spesifik. Ini saya menulis rencana pedoman secara umum. Nanti pedoman menulis prioritas, diagnosa, menulis goal, dan menulis intervensi, itu menjadi penugasan mahasiswa setelah ini. Kelima, refer to procedure books. Sekali lagi. Tetap merujuk pada buku-buku prosedur atau sumber-sumber informasi lain. Jadi, kalau di luar itu, misalnya kan lakukan ini tiga kali sehari, lihat prosedur nomor sekian. Itu di luar selalu begitu. Si, yang prosedur nomor sekian. Jadi, tidak ditulis semua sampai detil-detil. Semua langkah itu tidak dituliskan, tapi melihat prosedur nomor sekian. Kalau di Indonesia, daftar prosedur ini sudah lah. Kalau terstandar mungkin sudah, karena sudah ada format-formatnya, tapi jarang di-update. Padahal prosedur-prosedur ini atau SOP-SOP ini harus sering di-update berbasis hasil penelitian, nomor kodenya jelas, di kita belum ada klaster-klaster itu. Ini PR besar rumah sakit sebenarnya. Karena SOP itu ditulis oleh masing-masing rumah sakit. Tidak bisa ditulis secara nasional. Sehingga saat kami pikirkan kes, tidak bisa menulis itu. Hanya memberikan panduan. Kemudian retailer. Jadi, rencana asuhan keperatannya ada hubungannya dengan spesifik. Jadi, betul-betul misalnya membantu pasien kalau membantu pasien itu sudah kalimat implementasi ya. Bantu pasien makan. Makannya itu seperti apa? Bagaimana? Itu harus sesuai dengan kondisi pasiennya. Jadi, tidak boleh bantu pasien makan titik. Bahkan ini waktunya, metode yang dipergunakan oleh karena itu perencanaan kalau di rumah sakit-rumah sakit luar itu sangat dibahas dengan pasiennya. Kalau di kita sadis lho. Sekarang masih bagus. Zaman saya sekolah APPER itu praktek rumah sakit kita punya jadwal. Setiap jam 11.30 itu mahasiswa dorong pot pot urin gitu. Pasiennya dipaksa buang air kecil sebelum makan. Jadi, didorong tuh sepanjang gang itu. Semuanya pipis-pipis gitu misalnya. Sebelum jam makan habis makan jam besok nggak boleh tuh minta pipis. Zaman dulu tuh. Ya sadis pasien itu bener-bener kayak apa ya. Dipaksa. Mandi kan operan dinas malam itu jam 7 pagi. Kalau dulu operannya jam 7. Kalau pasiennya ada 30. Perawat seniornya cuma 2. Mahasiswanya harus mandiin pas ya. itu jam 4 subuh pasien dibangunkan untuk mandi. Padahal dia malamnya gangguan tidur. Nggak bisa tidur. Itu terjadi zaman dulu. Nah sekarang nggak bisa. Kontrak sama pasiennya kalau memang harus dibantu mandinya maunya jam berapa. Metodanya apa. Kalau dulu hebat banget. pasien jam 4 itu kita udah nyiapin ember mandi baskom mandi dengan standar-standarnya. Saya dapet jatah berapa misalnya 6. Ya 6 saya atur. Bangun tuh. Yang pertama tuh dari mana gitu. Ya boro-boro kontrak. Gitu ya. Dibangunkan benar. Sekarang nggak bisa. Jadi harus tailor. Tailor itu ya dibuat sesuai dengan pasiennya. yakinkan bahwa rencana keperawatan itu ada upaya preventif apa ini lagi pemeliharaan kesehatan. Ya. Jadi tidak bisa hanya tindakan-tindakan kuratif saja yang sifatnya terapi. Tapi harus ada tindakan preventif kemudian pemeliharaan kesehatan health maintenance oleh karena itu selalu diawali atau ditutup dengan pendidikan kesehatan. Ya. Informasi yang baik mendidik untuk mencegah kondisi sekarang tidak bertambah parah mencegah supaya tidak terjadi kunjungan ulang dengan masalah yang sama. Jadi pasiennya itu betul-betul dirawat mendapatkan informasi tambahan untuk dia aware terhadap kesehatannya. Ya. Itu di luar benar-benar begitu. Ya. Kita udah observasi ini. Jadi betul-betul dilatih satu-satu. Kalau ada intervensi yang kita perkirakan harus dilakukan di rumah yang kita ajarkan. Kalau di sini enggak. Sudah dituntut setiap pasien harus ada pencast. Saya pernah jadi pasien pencast-nya 3 menit mungkin. Saya harus tanda tangan format pencast itu panjang tanda tangan di bawahnya. Padahal penjelasannya cuma 3 menit. Jadi belum budaya. Dan ini menjadi hal yang penting. Sehingga pasien itu betul-betul belajar dari kondisi sakitnya. Itu yang nomor 7. 8. Yakinkan bahwa perencanaan ini terdiri dari ongoing assessment. Ongoing assessment itu hasil dari perencanaan itu merupakan pengkajian untuk memutuskan masalah atau melanjutkan tindakan. Jadi hasil implementasi perencanaan itu diantisipasi harus ada gambaran ongoing assessment. Yang ketiga sembilan mencakup kolaboratif dan koordinasi. Ini pasti nanti ada tindakan yang sifatnya dirujuk, ada tindakan yang sifatnya konsul, dan lain-lain. Mencakup perencanaan pasien pulang dan kebutuhan untuk pelayanan kumker di rumah. Ini biasanya dilakukan di awal. Awal pasien masuk rumah sakit ke ruangan rawat kinak itu kita sudah mengesas kebutuhan discharge. Namanya discharge planning. Itu termasuk bagian dari perencanaan. Ini ada 10 langkah bagaimana menulis rencana asuhan keperawatan secara umum. proses perencanaan dan dokumentasi ini menjadi tugas saya lupa mahasiswa belum bikin daftar kelompok ya. Event Monik mana Monik? Iya ibu Belum ada daftar kelompok Monik? Sudah ada berapa kelompok? Berapa kelompok? 6? Iya betul ada kelompok 6 masing-masing pembimbing satu kelompok ya? Iya tapi belum ada pembimbingnya belum ada pembimbingnya boleh kamu mau pilih atau saya maruh gak masalah PR-nya yang harus dipelajari tadi kan kita sepakat berdasarkan konsep perencanaan itu terdiri dari 3 tema heading atau tema utama atau 3 bagian utama yang pertama men-setting prioritas ini PR-nya Anda ada di buku Fundamental of Nursing konsep proses and praktis nya COZIR LINE F itu 2016 halaman 195-197 nanti kalau gak ada bukunya e-booknya saya kirim disitu isinya bagaimana memprioritaskan dan bagaimana menulis hasil prioritas cuma dua halaman kan kalau 195-197 silahkan dipelajari materi itu dengan menerjemahkan dan identifikasi topik khususnya tentang pencatatan dan dokumentasi itu tentang bagaimana men-setting prioritas dan dokumentasinya yang kedua bagaimana membangun atau menetapkan tujuan klien atau hasil yang diharapkan jadi ada tujuan jangka pandang jangka pendek kalimat tujuan seperti apa kemudian mempergunakan tadi terminologi yang pedoman umum itu dipakai semua itu nanti pada nah itu ada di halaman 197 dan 199 yang ketiga memilih intervensi keperawatan dan aktivitas-aktivitas ada jenis intervensi langsung tidak langsung delegasi dan seterusnya termasuk nursing intervention klasifikasi itu bagaimana bentuk tulisannya atau Anda bisa lihat siki siki kalau tidak salah di PPNI itu halaman 199 sampai 205 nah evaluasi nanti saja di dokumentasi tahap evaluasi tugasnya pelajari materi tersebut di atas dengan menerjemahkan dan identifikasi CPL-nya itu adalah bagaimana menulis prioritas diagnosa bagaimana menulis atau merumuskan tujuan dan ditulis di mana termasuk bagaimana merumuskan intervensi intervensi di planning ini tidak boleh pakai kalimat membantu itu artinya dokumentasi implementasi tapi kalau bantu pasien jalan lima langkah setiap dua jam nah itu contoh menulis intervensi keperawatan yang benar nah di di materi ini ada ya Anda akan pelajari sekali lagi terjemahkan pelajari pemahamannya dan ambil topik cara mendokumentasikannya nanti prakteknya ada di prakipun nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk bagaimana mendokumentasi tahap perencanaan ada pertanyaan mahasiswa silahkan ada pertanyaan ini pesertanya seratus lebih loh gak ada pertanyaan ibu saya izin masuk izin pertanyaan saya rancol dia untuk tugas ini deadline-nya kapan ya aduh itu mahasiswa ya coba besok-besok ya besok-besok sekarang gak apa-apa kalau yang namanya pertanyaan itu terkait dengan konten anda belajar di seminar yang besar nanti kok di seminar yang anda tanya materinya kami dapat dari mana ya kamu diketawain orang apalagi kok di luar negeri ngomongin gitu gak dijawab oleh penceramannya ya ya tugasannya selesai kan itu PR hari ini kan sebenarnya kuliah hari ini kan kan di awal saya jelaskan artinya satu SKS itu satu jam kuliah 50 menit kuliah ada satu jam tugas mandiri ada satu jam tugas terstruktur jadi kapan diselesaikannya ya kalau ini topik satu harus tuntas metodenya ada tiga ada penugasannya selesaikan di tugas mandiri dan tugas terstruktur jadi hari ini harusnya saya harusnya ya untuk mahasiswa yang akan datang kalau indikasi kesempatan bertanya yang ditanyakan adalah konten karena orang Indonesia begitu materi ini kita dapat dimana gak dijawab malu lagi ada pertanyaan dari segi isi ibu saya izin nama saya Hatin Ayu dari kelas RKI sebelumnya saya izin bertanya kalau Indonesia itu kira-kira ada gak rumah sakit yang mempertimbangkan intervensinya itu menggunakan nikmat seperti yang dari tingkat saya tingkat satu itu kalau asuhan keperawatan biasanya pakai FDKI SLKI dan sisi tanyaannya bagus sebenarnya nik nanda daftar diagnosa nik nursing nursing intervention klasifikasi nursing outcome klasifikasi itu sebenarnya standar yang dibuat di negara luar sudah lama sejak kita sekolah nah sekarang baru ada di Indonesia baru bikin gitu ya dan kalau Anda teliti sebagian besar itu sebenarnya translate dari nanda nikno kan yang nyusun pertama kita di kementerian kesehatan cuma saat itu Direkturat Keprawatan tahun 2015 15 16 itu kan bubar hilang terintegrasi dengan pelayanan lain terhenti kemudian dilanjutkan oleh KKMG kalau saya sarankan Anda sebagai mahasiswa harus belajar juga nanda nikno karena ilmu Anda kan harus luas suatu saat mungkin Anda keluar negeri nanda itu apa nanda itu daftar diagnosa keperawatan yang disusun oleh sekelompok perawat yang concern tentang diagnosa setiap 4 tahun mereview daftar itu berdasarkan hasil evidence-based di lapangan jadi apa itu nanda jangan sampai nggak tahu itu rujukan utama sebenarnya dan mempergunakan SDKI SIKI itu tidak bisa tadi ada ketentuan menulis NCP tidak bisa mempergunakan kalimat yang umum spesifik tailor bahasa-bahasa di SDKI itu bahasa-bahasa umum terutama yang nursing intervention itu harus diolah lagi rumusannya tidak bisa ngambil rumusan itu menjadi laporan kasus Anda nggak boleh kalau sama saya ada mahasiswa memberikan laporan hanya memindahkan kalimat nick-nook saya suruh ganti saya pasti akan lihat data fokusnya apa dan perencanaan yang betul-betul sesuai dengan kondisi pasien tadi spesifik kemudian tailor mempertimbangkan kondisi pasien harusnya tidak sama bisa difokuskan lebih fokus oke pertanyaannya bagus Herb sudah terjawab ya jadi harus dipelajari juga nanda nick-nook iya ibu terima kasih oke yang lain ada pertanyaan tidak ada oke kalau nggak ada nggak masalah berarti pengetahuan Anda cukup segitu gitu kecuali ada pertanyaan kayak Herb ini membongkarkan nampah informasi baru ya Herb karena pertanyaan kalau tidak ada ya sudah saya anggap selesai untuk mahasiswa yang nilainya masing-masing kan udah tahu jumlah benarnya di bawah 18 atau di bawah 20 deh minta daftar namanya Anda harus Herla gitu UTS akan dapat penugasan khusus karena kalau tidak nanti nilai Anda hancur ya oke mungkin itu ibu izin ya mau bertanya silahkan Atika ya ibu saya Atika dari kelas 2B tadi kan ibu bilang perencanaan ini harusnya disusun sama pasien ya ibu nah itu kalau misalnya disusun sama pasien itu kayak bagaimana ibu setelah kita udah ngerumusin diagnosa terus kita lanjut ke pasien atau bagaimana ibu setelah menyusun diagnosa tentunya perawatnya kan mempelajari diagnosanya ya nah bersama pasien menetapkan tujuan tentunya tidak sampai kalimatnya begini gak gitu diskusi bahwa tujuannya tuh ini loh diskusi bentuknya nanti yang menulis rumusan tujuan itu tetap perawat ya dan pasiennya tentunya dilihat juga kondisinya kalau pasien anak kan tidak berarti dengan keluarga kalau pasiennya koma berarti juga dengan keluarga gitu ya jadi disesuaikan dengan kondisi pasiennya ya kalau Anda lihat di film-film hospital luar negeri itu perawatnya sangat melibatkan pasien banyak sekali diskusi ya sehingga pasien itu bukan sebagai objek tapi sebagai subjek pelayanan ya sebagai bagian dari pelayanan bukan sasaran bukan objek dari pelayanan ya peran pasien itu aktif gitu ya oke atika ada lagi ya kalau tidak ada terima kasih silakan topik PR-nya tiga berarti kalau kelompoknya enam semua kelompok mengerjakan hal yang sama ya diskusi hal yang sama oke terima kasih bukunya saya akan kirim melalui Monik ya karena tebal banget kan ribu-ribuan itu saya nggak pintar ngambil hanya untuk halaman yang ini gitu nanti Anda cari sendiri aja ya oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah di screenshot iya belum ibu saya semangat izin screenshot ya ibu ya untuk Mersa dulu mungkin silakan ya kepada teman-teman yang belum on cam diharapkan on cam ya dan resen ronald mana ronald nggak ada mana ronald ayo ronald mana ada ronald kan siapa halo ada nggak mahasiswa yang namanya ronald 2B ya ibu ijin yang mana kamu kirain kamu nggak muncul ada ibu ada kamu belajar kemarin ujiannya atau nggak ronald nggak belajar kayaknya ya model-model itu memang banyak bahannya model-model dokumentasi ya t-o-m-r dan lain sebagainya itu kalau nggak baca betul nggak bisa Anda jawab ya oke udah rumah siswa ibu untuk 2A sudah bisa dilanjutkan 2B untuk 2B tolong raisen sama on cam ya untuk Elsa Kemalasari bisa ya baik untuk slide 1 slide 2 baik sudah ibu untuk kelas B jemput ya di belakang ya selanjutnya untuk kelas RKI bisa tolong on cam dan raisen ya slide 1 2 ya sudah ibu terima kasih ibu selamat 2 3 2 3 5 9 10 9 10 10 14